Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DE Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan ya Jadi alat ini adalah alat monitoring suhu ya teman-teman ya Jadi disini ada sensor suhu dan juga ada sensor debu teman-teman Jadi disini ada dua buah sensor yaitu monitoring suhu dan monitoring debu Nah dengan menggunakan blink teman-teman Oke jadi disini ada sensor blinknya seperti biasa ya Jadi ini adalah data suhunya, nah ini suhu 28 ya teman-teman ya Nah disini saya menggunakan DHT11 Dan juga disini ada sensor debu teman-teman Oke ya kalian bisa lihat ya ini seperti ini Nah ini ada rangkaian untuk sensor debunya ya teman-teman ya Nah ini kemudian disini saya menggunakan node MCU Nah ini ya node MCU Oke nah ini adalah VCC ground teman-teman Expansion lah ya kalau saya bilang itu expansion Karena ini si LCD juga butuh VCC Ini butuh VCC dan ini juga butuh VCC Jadi supaya banyak gitu lah teman-teman ya Jadi saya taruh disini Dan juga ground Jadi LCD sensor debu dan sensor DHT ini butuh ground Maka dari itu saya taruh disini biar banyak groundnya gitu ya Nah disini bisa dilihat ya Jadi untuk pemasangan kabelnya Nah seperti biasa yaitu LCD ini Saya menggunakan A2C ya Jadi pinnya ada 4 Seperti biasa yaitu SCL, SDA, VCC ground ya Nah untuk SCL, SDA itu di D1, D2 ya Nah gitu Kemudian untuk D3 D3 itu adalah untuk ke Bagian si sensor DHT11 ini teman-teman Jadi di D3 Terus yang sensor Debu ya Debu itu di A0 Jadi di A0 sini Nah Untuk VCC nya Yaitu saya ambil dari VV itu teman-teman Jadi adalah simbol VV itu ya Itu untuk VCC dan groundnya saya ambil ground disitu Oke ya teman-teman ya Paham ya untuk pemasangannya Kalau kalian masih bingung Silahkan cek saja codingnya di blog saya ya Oke Nah disini saya menggunakan Aplikasi Blink teman-teman Sehingga Jarak monitornya itu bisa jauh Oke sekarang kita akan uji dulu Untuk sensor DHT11 nya ya Seperti apa responnya Disini saya dilihat Disini ada 28 ya teman-teman ya Sensornya 28 Nah 28 itu kita akan Coba Kasih dia itu Solder teman-teman Jadi disini ada solder ya Nah ya Nah kemudian disini saya dekatkan saja disini ya Nah disini bisa dilihat juga sih 28 ya Jadi sama dengan yang ada di LCD disitu Oke sekarang saya dekatin Nah nanti akan ada Nah itu saya dekatin ya disini ya Saya dekatkan ke sensornya Nah dia naik ya teman-teman ya 29 ya 29 Disini juga 29 Oke ya 30 Disini juga 30 Oke ya Jadi apa yang ada di LCD Sama dengan yang ada di link ini Jadi 31 Gitu lah Ya Oke lah ya teman-teman ya Oke Untuk pengujiannya sudah Untuk yang suhu Sekarang kita akan uji Untuk yang sensor debu Jadi untuk yang debu gini teman-teman Nah posisinya ya Kalau belum ada debu Ya Dia itu 0,1 ya Sama dengan yang ada disini 0,1 lah 0,16 0,15 Oke Nah ini saya Lubangnya ini ya Lubangnya ini Itu akan saya Kasih Dengan ini ya teman-teman Ini openg ya Anggap saja ini itu Adalah Debu gitu teman-teman ya Nah ini bisa dilihat ya Saya taruh disini dia 0,7 Nah MG per M Nah gitu ya 0,7 Nah ini 0,1 Kalau nggak ada 0,1 Kalau ada 0,7 Gitu ya Sama dengan yang ada disini Oke saya Cekkan dulu ya Untuk yang disini Nah ini 0,1 Oke Nah digini aja ya Biar enak Kalian jadi bisa lihat Untuk yang di blinknya Sama di LCD nya ya Saya kasih ini 0,7 semuanya ya Oke Nah saya lepas Dia 0,1 Ya Saya kasih ini 0,7 Sini jadi dia gitu Kalau ada Debu Ya Gini Oke Gitu ya teman-teman ya Oke Mungkin cukup sekian saja ya Untuk demo dari alatnya Semoga kalian bisa Mengambil Ide Atau Ya improvisasi lah Dari alat ini ya Semoga kalian bisa paham Oke teman-teman Mungkin cukup sekian saja Untuk demo dari alat ini Jika ingin bertanya-tanya Bisa via Youtube di bawah Atau via email Di deskripsi Untuk coding Seperti biasa Akan saya upload Di blog saya Disini Jangan lupa like Dan subscribe Channel ini Agar kalian bisa Mengikuti update-update Teknologi lainnya Yang tentunya Berbasis Mikrocontroller Saya Yanwar pamit Selamat sore Da